Halo semuanya selamat malam teman-teman Sinausaham apa kabarnya Sehat selalu ya teman-teman hari ini kembali lagi kami hadir Seperti biasa untuk menyampaikan teman-teman semuanya Sharing berbagi informasi dan berbagi semangat Teman-teman hari ini yang pertama kita masuk ke saham JPFA Untuk kita analisa ya teman-teman atau kita lihat cat grafiknya Saham JPFA baru aja bagi dividen di bulan April kemarin Dimana untuk cash dividennya itu sekitar 60 rupiah ya per lembar sahamnya Kenaikan hari ini ya ditutup positif closing di 1440 Naiknya hampir 4% 3,97 Dari trend dia masih down trend teman-teman bisa lihat disini Dari trendnya sudah terlihat dengan jelas Bahwa harga bergerak down trend Meskipun di perdagangan terakhir disini Ya teman-teman ya disini dia sudah mulai Ada indikasi atau tanda-tanda dia akan rebound Ya rebound sih Cuma ya teman-teman harus waspada juga ya Karena trend besarnya dia masih dalam kondisi down trend Dari indikator RSI juga dia posisinya ada di 50 sini Jadi untuk saham JPFA belum layak untuk kita tradingkan Gitu ya teman-teman ya Karena kita menganut konsep follow the trend Untuk saham JPFA Kalau kita mundur ke belakang Untuk saham JPFA juga relatif Pergerakannya itu flat ya Jadi di range sekitar harga 1.300, 1.400 Bahkan untuk Harga tertingginya untuk tahun ini Teman-teman bisa cek disini ya Untuk harga tertingginya di tahun 2020 ini ya sekitar Gak nyampe 1.800 teman-teman ya Gak nyampe 1.800 Jadi sekitar 1.700an disini Nah kondisi hari ini ya Dia harganya di bawah Harga heightnya ya Jadi sekitar 1.440 Kesimpulannya untuk saham JPFA masih down trend Bisa di skip terlebih dahulu ya teman-teman ya Namun bisa dipantau juga Saham ini selagi dia tidak turun Di bawah level Sini ya Di bawah level berapa Untuk fraktalnya Di 1.330 Jadi kalau dia tidak turun disini Ya mungkin ini sudah mulai Perlahan namun pasti Technical rebound Gitu ya teman-teman ya Sudah bottom Tapi ya kita tidak tahu Kemudian yang kedua teman-teman Kita ke saham banking Ya hari ini juga naiknya Lumayan 9 persenan Ada panin Financial Kita lihat untuk saham panin PNLF ya Kode emitennya PNLF Hari ini closing di 266 Teman-teman Teman-teman kalau bisa Mengamati dengan Cermat ya Kenaikan di Dua candlestick terakhir Disini Ini adalah indikasi Bergerak bulis Dia baru saja breakout Ya di perdagangan terakhir Di Tanggal kemarin Di 27 Mei Dia breakout di level 238 Ya Dia harus ngebreak disini Dan bagi teman-teman yang kemarin Sudah ngembali disini Ya tetap Kita ucapkan selamat Tapi ya tetap harus Dikawal ya teman-teman ya Untuk supportnya masih di area bawah sini Untuk support masih di level 187 Untuk saham PNLF ini Ini udah dekat dengan Resisten Kalau kita mundur ke belakang Yang lumayan jauh Tapi kita optimis Untuk saham PNLF Bisa masih naik lagi ya teman-teman Untuk perdagangan Di kemudian daring Ini untuk Chart weekly Kita lihat disini Nah ini ada Ada resisten Di area sini teman-teman Jadi udah dekat-dekat Dengan resisten Jadi nanti kalau dia bisa Melampui level Katakanlah 280 Ya Ini sangat menarik Untuk saham PNLF Bisa naik lebih tinggi lagi Ya Mudah-mudahan seperti itu Jadi harapan kita Harapan teman-teman juga Yang sudah ambil posisi Untuk saham ini Baik untuk Apa namanya Jangka pendek Yang mau jangka panjang Bisa mendapatkan Opportunity yang cukup lebar Untuk saham PNLF ini Dari indikator Teman-teman Dijak di sini Di candlestick Yang kenaikan Pada sini Ya Pada tanggal 18 April Teman-teman bisa cek Ini adalah faktanya Dari RSI nya Ya 80 Dia naik Dan Close di atas Upper band Keesokan harinya Ya Meskipun dia Candle nya merah Atau Ditutup negatif Tapi dia juga Posisinya masih Uptrend ya Kemudian berikutnya lagi Juga Masih lanjut naik Dan kita cek Masih terus naik ya teman-teman Ya Sejak tanggal 18 April Kemudian dia baru turun Di Sini Dia dekat dengan Middle nya Yang Garis tengah ya teman-teman Atau MA nya MA 50 Kemudian dia Up lagi Kan seperti itu teman-teman Harapannya Ya Kita cek Di perdagangan Tanggal 27 Mei Ya Ini juga Sudah dekat Level yang lumayan Tapi kalau Kita lihat Yang perdagangan hari ini Ya Dia sudah Sesuai ya Dengan Level angka Ya Ini di atas 70 Ya Dia tutup di Menunjukkan Level Angkanya RSI nya 73 Jadi kemungkinan ya Untuk saham PNLF Besok pagi Di perdagangan nanti Dia masih Ke utara Itu Asumsi Ataupun Analisa kami ya teman-teman Tapi disclaimer on Karena Teman-teman bisa lihat disini Untuk supportnya Kita bisa Menjadikan ini Sebagai Level 187 Untuk level Cut loss Atau stop loss Atau di bawah Moving average 50 nya Kemudian yang selanjutnya Teman-teman Kita ke saham Era Jaya Era Kode emiten Kita lihat Untuk saham era Teman-teman Era Jaya Selah Sembada Kita lihat Untuk perdagangan hari ini Candle nya Candle Doji ya Jadi Naiknya tipis banget ya Tipis banget Closing di 520 Dia juga Kita bilang Masih downtrend Kalau mundur ke belakang Dari garis besar Ataupun Big picture nya Gambaran besarnya Untuk saham era Jaya Sama seperti tadi Untuk CPFA Jadi Dominan Untuk Apa namanya Sellersnya masih kuat Karena disini juga Teman-teman bisa lihat Disini Harga sudah drop Turun Breakdown Dari MA nya Kemudian Dia mencoba Untuk naik Rites Di Resisten Kemudian Tidak kuat Dia turun lagi Nah ini Kalau dia nanti Rebound Area sini Bisa untuk Teman-teman Take profit Tapi Alangkah baiknya Untuk hindari Terlebih dahulu Saham-saham yang Bergerak Downtrend Demikian Teman-teman Untuk seri Sikat Emiten Emiten Yang mungkin Kita bisa Pantem bersama-sama Atau Masukkan ke watchlist Semoga bisa Bermanfaat ya Teman-teman ya Happy trading Happy Cuan untuk kita Semuanya Jaga kesehatan selalu Dan Bye-bye